Halo para sahabat bonsai Para petani bonsai Petani kreatif Salam budidaya Selamat datang di channel saya Ratna Sri Bonsai Kepada teman-teman yang baru Menemukan channel saya Mohon bantuannya untuk Like, subscribe, comment, and share Kita bisa diskusi tentang pemeliharaan bonsai Hal-hal yang berkaitan dengan bonsai Khususnya bagi para pemula Untuk kali ini saya akan mereview tentang Ini saya meng-ground Iprik Ini Iprik Saya dapat Hibahan Iprik ini dari teman di Banyuwangi Ini ukurannya ini cukup besar Saya suka karena Gerak Bonggolnya itu yang bagus Akarnya juga keliling Bentuknya mantap Ini saya ground Sudah sekitar Dua mingguan Ini kampilnya yang awalnya dipakai memungkus Saya lepas Saya lepas Kemudian Saya pakai bataku di samping Setelah saya isi media yang bagus di Sekelilingnya Setara tingginya dengan bataku Di atasnya saya tambahkan Pohon pisang Ini Karena ini Pohon pisang Pengalaman saya waktu kecil di kampung Di Singaraja itu untuk Saat kita baru menanam Pohon kopi Atau pohon cengkeh Isi pohon pisang seperti ini Yang sudah Selesai berbuah Ini bagus untuk menjaga Kestabilan suhu Suhu media Di sekitar bonggol tanaman Dan juga Menyimpan Cadangan air Dan setelah membusuk Ini juga memiliki Kasiat yang sangat bagus bagi tanaman Memiliki nutrisi yang Sangat baik Yang diperlukan oleh tanaman Ini sudah perkembangannya Sudah Bagus Sudah muncul daun-daun baru Ini semoga Kedepannya Bisa Menjadi Bonsai Iprik Yang bagus Rencananya ini Tidak saya sambung dengan Elegant Sebiarkan Original Iprik Sekarang sudah Membesarkan Semoga lebih Dibesarkan Lengan Ini biar gede Lagi sedikit Untuk membesarkan Anak cabang Kalau mencari bahan Ya menurut saya Yang cari yang seperti ini Ini memiliki prospek Yang sangat bagus Kedepannya Ya demikianlah Para sahabat bonsai Para petani bonsai Selamat berbudidaya Salam Satu hobi Terima kasih Sudah menyaksikan Videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati